Intro Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah R.T. Idawati, secara resmi melaksanakan pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Aceh pada Kamis 26 Agustus 2021. Prosesi vaksinasi bagi ibu hamil itu dilaksanakan di Aula Rumah Sakit Ibu dan Anak, Banda Aceh. Tampak dihadiri oleh Direktur RSIR, Direktur RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Biro Istimewa dan Kesejahteraan Setda Aceh, dan Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Dalam sambutannya, dia menyampaikan vaksinasi untuk ibu hamil sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan lebih bagi ibu dan bayinya. Sebab serangan virus COVID-19 pada ibu hamil bisa berdampak pada kesehatan janin. Bahkan tidak sedikit bayi terkena COVID-19 akibat tertular dari ibunya sendiri. Karena itu, vaksinasi bagi ibu hamil sangat penting dilakukan, karena merekalah yang akan melahirkan dan merawat generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, Dr. Munawar, mengatakan pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil sudah dilaksanakan sejak 2 Agustus lalu. Dimulai pada ibu hamil yang tinggal pada daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Maka dari itu, ia mengharapkan pencanangan vaksinasi tersebut mampu meningkatkan imunitas para ibu hamil di Aceh, serta bisa melindungi mereka dan calon bayi dari peparan COVID-19. Jadi, menurut saya, yang saya rasakan lebih baik vaksin ialah, ya kayak nggak merasa sih, alhamdulillah kan. Jadi, itu pun membuat saya lebih kecayaan ini untuk beruah, ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena ibu hamil sendiri tuh adalah yang mana rencetan ya terhadap penularan virus COVID-19 ini. Karena mengingat, ya ibu hamil sendiri kan daya tahan tubuhnya lebih rendah. Dan vaksin pun membuat, termasuk yang sangat penting, gitu ya, untuk menghindari infeksi-infeksi seperti tetanus, diteri, dan lainnya. Jadi, menurut saya, untuk ibu-ibu hamil di luar sana, sudah boleh divaksin mulai hari ini.